Sementara itu, Peggy Setiawan memastikan tidak mengenal sosok Aeb yang disebut-sebut telah membuat laporan palsu keterkaitan dirinya di kasus pembunuhan Fina dan Eki. Peggy mendasak Aeb keluar dan bicara yang sejujurnya. Kenapa kamu dega melakukan, mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata palsu kepada saya? Padahal saya juga tidak pernah mengenal kamu, saya tidak punya salah sama kamu, dan saya juga tidak pernah memiliki niat jahat sebelum kamu. Kalau misalnya Aeb juga dalam kondisi tertekan, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia terpaksa melakukan itu, kira-kira sikap Peggy gimana? Ya, ayo berkata jujur gitu, jangan takut. Meskipun taruhannya nyawa sekali pun jangan takut, karena kita harus bisa memperjuangkan kebenaran.